Intro Update Subang hari ini Hai sobat semuanya Sebelum lanjut, mohon nuangkan jari kamu untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar kalian semua gak ketinggalan info update seputar kabar hangat Sekaligus update dari kasus Subang Untuk seluruh masyarakat nasional Tetap simak video dari channel Gossip Seleb ini Rasa penasaran masyarakat kepada siapa pembunuh Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu Sudah sebulan lebih 11 hari Pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang mulai ada perkembangan baru Dalam perkembangan penyelidikan sempat muncul bukti CCTV Dugaan pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang Menggunakan mobil Avanza putih dan motor Airbag warna biru Pelaku berjumlah sekitar 8 orang Yakni 6 orang di dalam Avanza putih Dan 2 orang mengendarai sepeda motor NMAG warna biru Salah satunya diduga seorang perempuan Dugaan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang Yang berlangsung pada 18 Agustus 2021 itu Diungkap Anjas Maheswara Melalui Youtube Anjas di Thailand Yang tayang pada 25 September 2021 Anjas Maheswara Mencoba menganalisa bukti CCTV milik Dinas Perhubungan Kota Bandung Pada 17 Agustus 2021 Atau sehari sebelum kejadian kasus pembunuhan itu Dengan kualitas gambar yang jernih Anjas yakin bahwa kepolisian sudah mengantongi nomor polisi mobil Avanza putih Avanza putih dan sepeda motor Airbag warna biru Terlihat beriringan di ruas jalan Kota Bandung Hingga di ruas jalan di sekitar Subang Jadi wajar polisi menduga kedua kendaraan itu terlibat Dalam kasus pembunuhan tutih dan amel Foto CCTV milik Dinas Perhubungan Kota Bandung Yang diambil pada 17 Agustus 2021 Tercantum waktu 2 lebih 44 menit Mungkin ada satu angka lain di depan Yang bisa saja sengaja ditutupi polisi Ada dua kemungkinan Satu angka di depan yakni 2244 Atau 1244 Tutur Anjas Menurut Anjas Dugaan waktu tersebut 2244 Karena dalam foto CCTV tersebut Terlihat suasana jalan masih terlihat ramai kendaraan Dia juga menganalisa jumlah penumpang di dalam mobil Avanza putih Sekitar 6 penumpang Alasannya Kalau mereka beriringan dengan motor NMAX warna biru Berarti penumpang di mobil sudah penuh Sehingga ditambah dengan sepeda motor NMAX Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa tinggalkan like serta komennya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis